Intro Gedung Laboratorium Patologi Anatomi sendiri bersumber dari dana kementerian kesehatan sebesar 1,7 miliar rupiah Begitu juga dengan gedung farmasi yang berisikan obat-obatan Serta sarana dan prasarana penunjang medis lainnya Yang bersumber dari badan lainan umum daerah atau BLUD sebesar 3,5 miliar rupiah Sesuai peresmian, Bupati Karimun Haji Aunur Afik menjelaskan Dengan adanya Laboratorium Patologi Anatomi yang baru tersebut Untuk tahapan awal tentang penyakit kanker sudah dapat dideteksi secara dini di RSUD milik pemerintah daerah Kemudian terakhir kita sama-sama tadi mengunjungi gedung gudang farmasi Yang tiga lantai yang berdasarkan dari dana BLUD rumah sakit itu sebanyak 3,5 miliar telah dibangun di tahun ini Dengan adanya Laboratorium yang baru pertama kalinya dimiliki oleh RSUD HMSANI tersebut Dapat membantu masyarakat dalam mengecek dan memeriksakan penyakit Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan